Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Biologi Education ya jadi kita mulai lagi pembahasan sekian lama disini kita akan membahas terlebih dahulu untuk biologi kelas 11 ya buku Intan Pariwara Kurikulum Merdeka mari kita simak bersama-sama nomor 1 kita mulai dari asesmen yang pertama ya ilmuwan yang pertama kali mengemukakan tentang sel setelah melakukan pengamatan terhadap sayatan melintang gabus kuarkus suber menggunakan mikroskop adalah jadi untuk ilmuwan yang pertama kali menemukan itu adalah si Robert Hooke ya jadi dia yang pertama kali menemukan sel pada sayatan gabus lalu untuk yang ada disitu ada Rudolf nah kalau untuk yang Rudolf itu dia mengemukakan bahwa sel itu berasal dari sel sebelumnya lalu untuk yang Felix Felix itu dia menyatakan bagian yang paling penting dari sel adalah cairan sel kalau Robert Brown dia mengemukakan bahwasannya sel itu merupakan ruangan kecil yang dibatasi oleh membran yang di dalamnya terdapat cairan kalau yang Max, Max ini menyatakan bahwa sel merupakan unit fungsional makhluk hidup oke jadi jawabannya disini adalah yang C Robert Hooke lanjut ke nomor 2 perhatikan gambar di samping protein integral dan juga protein interifer secara berurut-urut ditunjukkan oleh angka jadi disini kita identifikasi dulu ya ini adalah gambar dari membran sel nah untuk yang angka 1 itu adalah si glikoprotein oke angka 1 adalah glikoprotein lalu nomor 2 adalah glikolipid glikolipid nomor 3 adalah protein integral nomor 4 adalah protein perifer dan nomor 5 adalah bagian ekor dari lapisan fosfolipidnya oke jadi disini pertanyaannya adalah integral dan perifer maka secara berurut-urut adalah nomor 3 dan nomor 4 jawabannya adalah yang D nomor 3 perhatikan karakteristik bagian-bagian sel berikut pernyataan yang benar tentang ciri-ciri bagian X ditunjukkan oleh angka jadi disini bagian X nya adalah bagian dinding sel sekunder nah jadi dinding sel itu dibedakan menjadi dua ya ada dinding sel primer dan juga sekunder kalau yang primer itu dibentuk saat membelah dan tersusun dari selulosa, hemiselulosa dan juga pektin kalau yang dinding sel sekunder itu dibentuk karena adanya aktivitas penebalan yaitu lignifikasi yang diakibatkan karena silem dan sklerenkimnya mengayu oke jadi disini jawabannya adalah yang C yaitu dibentuk akibat lignifikasi tadi lalu nomor 3 mengandung selulosa dan hemiselulosa dan juga mengandung lignin oke jawabannya yang C nomor 4 perhatikan ciri-ciri organel sel berikut ciri-ciri organel sel yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya respirasi sel ditunjuk oleh kalau fungsinya untuk respirasi berarti organ yang dimaksud disini adalah organ mitokondria betul sekali jadi organnya mitokondria ya disini yang merupakan ciri-ciri mitokondria itu yang mana? yang nomor 4 memiliki membran ganda lalu nomor 5 memiliki bagian yang disebut sebagai kristal yang fungsinya untuk memperluas permukaan membran dan yang ke nomor 6 yaitu di matriksnya itu ada DNA, ada RNA, ada ribosom dan juga ada protein jadi jawabannya adalah yang 4, 5, dan 6 kita lanjutkan di nomor 5 komponen-komponen sel berikut yang dimiliki oleh sel hewan dan sel tumbuhan adalah jadi yang dimiliki keduanya ya kita identifikasi dulu dimulai dari plastida, vakuola, dan situs skeleton kalau plastida dan vakuola itu hanya dimiliki oleh sel tumbuhan lalu untuk B, peroksisom, lisosom, dan ribosom nah peroksisom ini dimiliki oleh eh sorry, si lisosom itu hanya dimiliki oleh sel hewan kemudian dinding sel, membran sel, dan juga vakuola nah ini vakuolanya hanya tumbuhan ya berarti bukan membran plasma, plastida, dan lisosom nah plastida hanya dimiliki tumbuhan, lisosom hanya dimiliki sel hewan yang E, membran plasma, situs skeleton, dan ribosom nah ketiga organel ini dimiliki oleh sel hewan maupun sel tumbuhan jadi jawabannya adalah yang E oke nomor 6, perhatikan gambar berikut organel yang berperan dalam membentukan bagian X ditunjukkan oleh gambar jadi untuk gambar disoal ini adalah gambar sperma nah bagian X itu disebut dengan si akrosom ya akrosom ini hanya dimiliki oleh sperma untuk apa? fungsinya untuk menembus dinding sel telur jadi dia bisa mengeluarkan enzim-enzim khusus salah satunya adalah hyaluronidase nah jadi si akrosom kembali lagi ke X X itu adalah akrosom akrosom itu diproduksi oleh si badan Golgi nah lalu yang mana badan Golgi? untuk yang A itu adalah gambar dari sentriol B gambar dari mitokondria C C itu adalah gambarnya badan Golgi dan D D adalah gambar dari kloroplas sedangkan yang E adalah gambar dari retikulum endoplasma maka jawabannya disini adalah yang C nomor 7 energi kimia dalam bentuk ATP akan dihasilkan dari proses fosforilasi oksidatif di mitokondria nah proses tersebut cuma melibatkan protein ATP sintase yang terletak di bagian X dari si mitokondrianya nah energi kimia yang dihasilkan dari proses tersebut selanjutnya akan disimpan pada bagian Y sebelum dikeluarkan melalui protein adenin nukleotida untuk energi seaktifasi seluler secara berurutan X dan Y disini yang dimaksud itu apa? jadi mitokondria itu kan punya dua membran ada membran luar yang nomor satu itu membran luar lalu yang nomor dua itu adalah membran dalam nah kemudian selain itu selain membran juga ada yang namanya krista krista itu yang perlakukan ke arah dalam yang fungsinya untuk memperluas permukaan si mitokondrianya nah untuk proses si fosforilasi itu terjadinya di membran dalam mitokondria jadi prosesnya melibatkan si protein membran tadi yang dinamai ATP sintase ATP yang dihasilkan akan disimpan di bagian matriks mitokondria jadi matriksnya itu nomor tiga ya disimpan di matrik kemudian dikeluarkan melalui protein adenin tadi untuk energi aktifasi seluler nah pengeluarannya akan menukar ATP dengan ADP sebagai bahan baku pembentukan ATP jadi yang angka empat itu adalah ruang antarmembran jadi jawabannya secara berturut-turut adalah nomor dua dan juga nomor tiga B nomor delapan perhatikan beberapa fungsi organel sel berikut fungsi organel X pada gambar ditunjukkan oleh angka jadi bagian yang ditunjuk di X disini adalah retikulum endoplasma yang bagian kasar ya kasar itu maksudnya karena disitu ada ditempeli ribosom makanya permukanya menjadi kasar karena terlihat ada bintil-bintilnya oke fungsinya oke fungsinya retikulum endoplasma kasar diantaranya menampung protein yang disintesis oleh ribosom lalu yang kedua mensintesis lemak dan juga kolesterol dan juga yang terakhir adalah melakukan detoksifikasi oke jadi jawabannya adalah yang A kita lanjutkan di nomor 9 perhatikan gambar sel tumbuhan berisamping batang tumbuhan yang layu dapat segar kembali saat direndam dalam air nah hal ini terjadi karena peran dua komponen sel yang dimaksud ditunjukkan oleh kira-kira apa ya yang membuat tumbuhan itu yang awalnya layu tapi kalau direndam di air itu dia akan kembali segar nah hal itu disebabkan karena yang pertama adanya fakwola maksudnya gimana fakwola itu bisa mempengaruhi dalam turgiditas sel ya gak cuma fakwola ada dua yaitu fakwola dan juga si dinding selnya kok bisa jadi jika cairan masuk ke dalam sel cairan itu akan masuk ke fakwola sehingga fakwolanya akan terus membesar dan mendorong membran plasma mendekati dinding sel nah dalam keadaan tersebut sel akan mengalami turgid nah keadaan turgid ini sel akan terus berkembang tapi hanya sampai batas tertentu karena terdapat dinding sel yang menahan sel mengembang lebih lanjut jadi dia ngembang tapi gak sampai pecah makanya kita bisa lihat si tanemannya jadi lebih segar ya daripada ketika dia kekurangan air oke jadi jawabannya adalah yang C nomor 10 perhatikan gambar organel berikut pasangan yang tepat antara jenis sel yang memiliki organel tersebut beserta fungsi dari organel tersebut adalah jadi ini adalah gambar dari si sentriol ya sentriol atau kita bisa juga disebut dengan sentrosom jadi sentrosom itu terdiri dari dua sentriol nah si sentriol atau si lisosom ini eh sorry kok lisosom sih si sentriol atau si sentrosom nyebutnya salah mulu ya itu hanya terdapat pada sel hewan dan fungsinya adalah sebagai penarik kromosom yang menarik kromosom ke kutub berlawanan saat proses pembelahan sel jadi disini jawabannya adalah yang B sekian pembahasan kita kali ini semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh